Macarokat Lampung baru-baru ini dihebohkan dengan adanya benda langit mengeluarkan cahaya yang melintasi atmosfer langit Lampung. Kejadian dan terlihat jelas dengan mata telanjang sehingga membuat warga heboh ketika melihatnya. Menurut Robiatul Mustabah, Akademisi Penelitian Instrumental Astronomi dan Fisika Bintang, Institut Teknologi Sumatera atau ITERA menjelaskan, objek-objek langit yang masuk ke dalam atmosfer bumi tidak semuanya merupakan sebuah meteor. Melainkan benda buatan manusia yang menjadi sampah di antariksa, di mana sampah ditabrak gravitasi bumi dan menembus atmosfer, maka menimbulkan cahaya dan hal tersebut akan dapat dengan mudah dilihat oleh mata manusia secara langsung. Terkait dengan meteor jatuh yang baru-baru ini mengebohkan masyarakat Lampung, Robiatul Mustabah mengatakan benda tersebut bukan sebuah meteor, melainkan sampah antariksa dari satelit Tiongkok dengan nama CZ-B5 atau Changseng. Longmach 5B. Karena ada beberapa bagian yang mesti ditinggal di atas atmosfer yang beratnya mencapai 23 ton, namun peluncuran pada tanggal 25 dan terdeteksi pada tanggal 30, kemudian terkait dengan jatuhnya sampah antariksa, sudah dipastikan jatuh di atas laut yang dekat dengan Filipina. Ya bukan, itu bukan meteor alami ya, bukan batuan alami, tapi itu benda asik, benda buatan manusia, yaitu sisa dari bagian roket yang dilucurkan oleh Cina, kalau nggak salah namanya CZ-5B, nah itu bagiannya itu, itu tidak bisa diterbangkan ke seluruhnya, karena ada beberapa bagian yang mesti ditinggal, karena bebannya sangat berat ya, 23 ton, yang mesti ditinggal di orbit, di atas atmosfera. Nah namun, peluncuran itu pada tanggal 25, 25 kemudian jatuh itu sekitar terdeteksi oleh ITERA, itu sekitar tanggal 30 kemarin ya, tanggal 30, jadi ada jeda waktu sekitar 5 hari untuk dia memutar-mutar badan dari bagian dari roket itu, mutar-mutar di orbit, hingga akhirnya jatuh ke bumi, seperti itu, dan tertangkaplah oleh kamera, all sky camera kita, atau dari sistem ITERA robotic telescope, yang kemudian terekam citranya. Menangkapi pencana yang ditimbulkan benda luar angkasa, Indonesia membutuhkan potensi untuk menanggulangi hal ini, dengan cara dibutuhkan saja stasiun pemantau atau observatorium yang memiliki fungsi patroli langit. Kemudian terkait jatuhnya benda langit, terdapat dua yang sudah tercatat dalam pemantauan ITERA dengan alat ITERA robotik teleskopik, yakni batuan alami yang jatuh di lampung tengah, punggur, dan sampah antariksa yang baru-baru ini melintas di atmosfer langit Lampung. Gadis Putihatu Rahpah melaporkan.